Halo semuanya, balik lagi sama gue NGAME, jadi kali ini gue bakal bikin video untuk Captain Subasais, akhirnya rilis untuk beta test global ya. Jadi kemarin-kemarin itu baru rilis untuk Chinese version doang, dan sekarang akhirnya itu ada beta test ya, ini baru beta test, jujur gue gak tau apakah akun yang kalian bikin sekarang itu bakal dilanjut segala macem atau enggak, karena jujur ini bisa login, bisa nge-ban akunnya, tapi menurut gue biasanya beta test itu ya semuanya bakal di-reset lagi nantinya gitu kan. Cuman ya, kita lihat aja, dan ini adalah tipe game yang ternyata gue juga baru tau, ini adalah server, multi server game ya istilahnya. Jadi mungkin kalian tau beberapa game yang juga pake multi server seperti ini, jadi gampangannya adalah di tiap server itu kalian bisa bikin akun, dan pastinya kekurangannya adalah, ini ya, kalau kalian beda server sama temen kalian, nantinya itu kalian gak bakal bisa mabar sih biasanya sih, biasanya ya, biasanya seperti itu, dan butuh beberapa waktu lama, nanti akhirnya baru di merger servernya segala macem, dan baru kalian nantinya bisa main. Cuman di awal-awal kalian harus pilih server tuh, istilahnya gitu ya. Nah, kita langsung aja ke gamenya aja, jadi disini gue pengen nunjukin lebih ke gameplaynya aja ya, gameplay dan juga ini ya, gacha pastinya, karena ya kalian pasti suka gacha. Langsung aja disini, jadi gue udah mainin beberapa kali ya, dan juga gue udah testing lah segala macem ya kan, jadi disini ke yang 8 ya, ya 8 yang belum, oke, jadi gue. Langsung aja disini, ini luangan murisaki nih gokil. Oke, langsung aja, dan ya, jujur gue masih belum begitu tau untuk masalah detailnya segala macem, jadi disini, untuk video ini gue pure nunjukkan gameplay dan juga ini ya, gacha doang. Jadi ya, untuk detail segala macem, nanti mungkin akan gue buatkan video lagi, dan pastinya, untuk fitur yang lebih lengkap segala macem, nanti mungkin kita akan tetap tunggu full release-nya ya. Tuh, jadi, ya, ini gue untuk settingannya ya, untuk settingannya gue pilihnya yang horizontal, jadi sebenernya untuk gambarannya kalian bisa main vertikal atau horizontal. Jadi bebas, kalian lebih suka main yang seperti apa, tapi kalau gue lebih suka yang horizontal seperti ini, nanti gue akan contohkan ya untuk yang vertikal seperti apa. Ini bener-bener, bener-bener mirip, eh, rest of new champion banget sih jujur sih. Woy, murisakinya kuat coy. Waduh, salah, salah pencet, salah pencet, sorry. Jadi, kalian mainnya tuh tipikal kayak ngedash-ngedash, gitu loh, dribble-dribble gitu kan, terus ketika bolanya sudah sampai di ini, apa namanya, di forward kalian ngetap shoot-nya, habis itu, nah, apa, kalian ngetap shoot-nya dan itu nantinya bakal ini coy. Nah, ini ya, ini kalian ngedash, ngedash kayak gitu, terus ngedash lagi, terus kalian klik, shoot-nya ditahan, habis itu kalian lepas dan itu akan jadi special shoot kalian, seperti itu. Dan ada beberapa animasi dan ada juga beberapa yang tidak punya animasi seperti Taki barusan ya, untuk shoot ya. Kalau untuk dribble sih, nah, ini contoh dia ngedribble nih, ngedash nih. Waduh. Jujur, satu hal yang gue kurang bisa ini ya, kurang bisa, apa istilahnya, apa istilahnya, eh, biasakan ya istilahnya ya, itu adalah untuk, eh, salah, salah pencet gue. Nah, ini tackle, nah ini tackle kayak gini, terus ini passing, terus kita coba ke ini ya, ke, sugi, aduh malah kena, malah kena block, ya bukan kena block, siapa kena tackle ya, hitungannya sih itu ya. Nah, ini jujur untuk minda-mindain pemain sih, jujur, memang agak ribet sih, jujur ya. Terus, oh iya, sebelum ke kisugi, kita ini dulu deh, kita crossing dulu deh, crossing nih. Contoh crossing, dan kalian tinggal spam shoot aja, biar nge-shoot. Wah, aduh kalah dong sama takasugi, buset, si kisugi kalah dong, astaga. Kisugi-nya kalah dong, astaga. Weh, nah ini jujur, jujur sih, dribble-nya agak ribet sih, jujur sih. Nah, ini nge-block nih. Nah, itu nge-block, jadi kalian bisa aktifkan dulu blocknya kayak gitu coy. Weh, malah diambil musuh lagi dong. Weh, tak mau tuh. Nah, jadi gitu gameplay-nya ya, hitungannya. Jadi disini, untuk yang pertama, gue ya cukup suka, jujur, gameplay-nya. Karena jujur gue main Rise of New Champion juga. Cuman memang salah satu yang gue kurang suka itu adalah, ininya coy, lebih ke analog-nya sih. Kalau bisa main tap-tap gitu lebih enak mungkin ya. Tapi ya, yaudah lah. Nah, kalian untuk setting-nya itu ada di bagian setting ya. Kalian keluar dulu. Oke, ini kita keluar dulu ya. Keluar dulu, jadi ada beberapa story. Nah, ini dia di setting ya. Di bagian setting di atas kanan nih. Di atas kanan nih. Itu kalian ada, ini pastinya untuk setting-nya basic. Mulai dari 60fps, grafiknya, segala macem. Terus kalian bisa juga sound-nya. Nah, disini ada bagian match juga. Nah, di bagian match kamera, ini ada dua. Yang satu vertikal, itu bagian vertikal seperti biasa ya. Bagian vertikal yang kalian ngadepnya dari arah keeper. Jadi, cara ngeliat kalian, kalian seperti ngeliat dari posisi keeper. Jadi, bener-bener kayak pemain biasa. Nah, cuman kalau kalian memang terbiasanya main pass, main viva, segala macem. Horizontal memang yang terbaik sih, jujur sih. Itu udah paling enak sih, jujur ya. Oke, jadi ya, seperti itulah intinya gameplay-nya ya. Terus ya, pastinya juga ada misi segala macem yang harus kalian kelarin, segala macem ya. Ini, apa namanya, basic lah. Basic di game online ya. Basic di game online ada misinya, segala macem. Terus, disini juga ada, mana ya, tadi ya. Ini, ini semacam battle pass sih, jujur sih. Ini yang gue lihat semacam battle pass sih. Dan, jujur, satu hal yang gue suka dari battle pass-nya adalah unlock-nya ini bisa pakai, ini ya. Tidak pakai versi paid. Untuk sekarang, oke, untuk sekarang. Gue takutnya nantinya pakai paid. Wah, itu kan, ya, kita nggak tahu juga. Cuman untuk sekarang, tidak pakai paid nih. Jadi, kalian bisa pakai yang ini, yang apa, yang bawaannya sekarang. Alias, yang free-nya untuk ngebuka battle pass-nya. Jadi, kalian tinggal mainin doang sebenarnya. Dan, kalian bisa dapat semua reward yang ada di sini. Itu, jujur, bagus sih. Jujur, bagus ya untuk gue. Menurut gue pribadi, cuy. Terus, juga ada event. Dan, ini ada event-event yang menarik. Kalian bisa dapat misi kayak disini. Ini, 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 kalau yang bentukannya kayak gini, ini karakter ya. Used to get legendary player taro misi segala macem. Terus, di sini ada reward juga. Ini, baju lah. Keren-keren lah, jujur. Jujur, ini untuk beta test-nya bener-bener nunjukin lah. Paling tidak, nunjukin bagaimana kita melihat gamenya nantinya. Seperti apa, gitu ya. Jadi, langsung aja kita ke bagian gacanya. Karena, ini yang pasti kalian tunggu ya, kan. Jadi, bagian gacanya itu ada dua. Untuk sekarang ya, untuk sekarang ya. Yaitu, Dream Rally. Adalah, Dream Rally. Yang mana ini ada unit SSR segala macem ya. Yang legendary lah. Hitungannya di sini, SSR ini dihitung legendary. Kalau rare itu, yang warna ungu ya. Yang warna ungu ya, seperti biasa. Nah, ini ada juga yang Rising Star Recruitment. Jadi, ini semacam apa ya, silahnya ya. Ini, tiket-tiket yang bisa dipakai untuk farming unit-unit yang SR doang. Untuk maksimalnya nih, jujur nih. Karena, kalian bisa lihat di sini. Nah, ini dia. Jadi, SR-nya punya probability 1%. R-nya 12%. Terus, ada reward-reward lain. Kayak ini untuk, apa ya, silahnya ya. Resource lah. Resource untuk upgrade pemain kalian. Upgrade reward segala macem gitu. Jadi, untuk yang gaca-gaca dari sini itu. Silahnya cuma dapetin resource. Atau ya kalau hoki ya dapet pemain SR untuk dipakai juga. Tapi, kalau yang di sini itu. Pure pemain. Jadi, kalian bisa lihat di sini, SSR-nya probability-nya segini 0,83 ya. Nilai 0,83 semua, cuy. Kecil banget memang ya. Anjir, SR-nya 10%. Untuk R-nya 89%. Gokil. Dan ini kalian bisa lihat detailnya ya. Yang SSR-nya juga 0,03. Gila. Kecil banget sih, gila. Dan segala macemnya. Gokil ya. Jadi, ya begitulah. Jadi, langsung aja kita mulai dari gaca yang Rising Star Recruitment dulu ya. Kita coba. Siapa tau bisa dapet SR gitu kan. Karena ya, SR masih kepake sekarang ya. Untuk sekarang ya. Karena nantinya kita masih nggak tau ya. Apakah SR masih kepake atau nggak. Dan ini jujur, animasi gacanya cukup unik sih. Unik dan keren sih menurut gue sih. Jadi, dia nendang. Bolanya pasti emas. Tapi, pecahannya. Nah, pecahannya kalau ungu kayak gini. Itu dapet SR biasanya. Lihat. Wah, dapet nih. Siapa nih? Si... Wih, Masau. Serius namanya Masau? Gue baru tau. Oke. Nah, kayak gitu. Itu dapet SR tuh. Gue jujur belum tau nih. Kalau dapet SR bakal kayak apa ya. Apakah kita bisa mendapatkan SSR disini? Let's go. Ini cuman dapet... Gue cuman gacanya 20 tiket doang. Sisanya bakal gue simpan untuk next gacanya ya. Oke, langsung aja. Bisakah kita mendapatkan... Ya, SSR aja lah. Gue bebas sih. Mau dapet Misaki, Jito, Misugi, atau siapapun lah. Ada masalah sih. Oke, kita lihat. Apakah... Kalau dari warnanya sih kuning berarti ya. Harusnya pecahannya kuning baru bisa dapet cuy. Kalau pecahannya ungu berarti ya cuman dapet SR. Wah, ungu doang nih. SR berarti ini. Walaupun itu apa... Sinar-sinarnya rainbow kayak gitu ya. Wuh, dapet sih... Wuh, Kishida. Saya dicintai Kishida di CTDT maupun di sini ya. Oke. Itu jujur... Energy drink gue belum begitu tau sih. Waduh, langsung ke gacanya ya. Gue pikir ada cancel-cancelnya. Langsung aja. Apakah bisa? Dan ini jujur gue belum tau sih. Apakah ada beda ya. Kalau pasti dapet SSR segala macem ini. Sayangnya tidak dapet lagi nih. Ya oke lah. Waduh, dapet Dupe Takasugi ya. Jujur gue belum tau sih. Oh, ini dapet apa? Kalau Dupe ya. Dapet Takasugi talent event segala macem. Ya, gitu lah. Jadi ya, seperti itulah ya. Isilannya dari Captain Tsubasa Ace ini. Jadi, ya untuk sekarang untuk beta test. Kita lebih ke main aja lah. Kita lebih ke main aja lah ya. Mau dapet SSR mau nggak. Bundo amat lah. Dan ya. Kalau kalian mau nge-bin akunnya. Lest nge-sync akunnya. Nge-synchronize akunnya. Bebas. Kalau kalian mau nggak masalah. Kalau kalian mau pake quest juga nggak ada masalah. Jadi ya, untuk sekarang sih. Masih belum ada detail ya. Apakah dari beta test ini bakal dilanjut akunnya. Atau malah ketika setelah beta test ya bakal selesai gitu. Bakal reset lagi akun segala macem ya. Jadi ya. Mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Dan ya. Untuk Captain Tsubasa Ace. Gue berharap update-nya bakal cukup cepat ya. Jadinya kita bisa tau kapan bener-bener release globalnya. Karena sekarang masih release ini doang. Release apa namanya. Release beta test doang ya. Jadi ya mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video maupun live berikutnya. Bye-bye.